Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini saya sedang berada di Masjid Al-Haram Untuk melihat langsung peraturan terbaru Yang diterapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi Yang mana dari kemarin sudah diinformasikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bahwa Sholat sudah diperbolehkan tanpa social distancing Dan itu yang sangat mengembirakan bagi saya Dan mungkin bagi seluruh kaum muslimin Yang mana sholat ini kan ketika merapatkan soft itu adalah Merupakan daripada kesempurnaan sholat Sejak adanya pandemi covid-19 itu Sholat harus social distancing Harus jaga jarak Harus LDRan Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman hari ini saya sengaja dengan sahabat salam Masih menunggu waktu sholat duhur di Masjid Al-Haram Untuk ngecek ya teman-teman Untuk ngecek apakah benar sholat benar-benar diterapkan tanpa social distancing Karena kalau untuk yang masker Kita sudah melihat sendiri bahwa masker itu untuk di Masjid Al-Haram Masih wajib diterapkan atau masih wajib dipakai Kecuali di ruangan-ruangan terbuka Kalau di ruangan-ruangan terbuka Itu sudah boleh Tidak memakai masker ya Ini live gak? Bukan? Gak Soalnya gak kelihatan Iya Marah dong Nah teman-teman Sebentar lagi sudah tiba waktunya sholat duhur Makanya kita nunggu sampai waktu sholat duhur tiba Kita sudah selesai sebenarnya sih Tawaf Tapi kita sengaja nunggu untuk memastikan benar-benar tidaknya Nah takutnya sama dengan masker ini ya Benar Bebas masker ternyata masih ada persyaratan juga Ada peraturan lain juga kayak gitu Oke teman-teman kita tunggu saja waktunya sholat duhur Dan kita saksikan bersama nanti apakah sholat itu sudah boleh tanpa social distancing Ternyata informasi sholat tanpa social distancing itu sudah terlaksana ya Tapi sholatnya memang tidak rapat-rapat banget Masih dikasih kelonggaran kayaknya sih Tapi ini insyaallah Insyaallah orang-orang nanti pasti merapatkan barisan sih sebenarnya Yang jelas ini sudah rapat Ini dia posisi orang-orang sholat Sekarang sudah seperti ini Sudah bukan berjarak 2 meter lagi Akan tetapi oleh petugas kita diatur untuk sholat Berdempetan cuma agak-agak renggang sedikit Nah ya pokoknya kita berharap Nanti Nah ini nih dia rapat masyaallah Masya Allah tabarakallah Sudah katanya teman-teman Masya Allah tabarakallah Enggak sih kata petugasnya sudah rapat Sudah boleh rapat Masya Allah tabarakallah Masya Allah tabarakallah teman-teman Kita sholat sekarang sudah rapat ya Sudah rapat banget Tuh bisa kita lihat Orang-orang sudah sholat Merapatkan saf Alhamdulillah semoga ini pertanda awal Apa namanya Normal di masjidil haram dan di seluruh dunia Terjadi Semoga ini pertanda awal seluruh dunia Akan kembali menjadi normal Masya Allah bisa kita lihat ya Ini waktunya sholat duhur Dan saya sengaja menunggu waktu sholat duhur ini Di masjidil haram Karena hari ini adalah hari pertama Peraturan itu diterapkan Kemarin sudah diterapkan peraturan terbaru Yaitu bebas memakai masker dan Sholat tanpa social distancing Tapi ternyata untuk masker Masih ada pengecualian Untuk di area-area yang Yang penuh Atau yang area-area yang padat Yang menimbulkan kerumunan itu Masih harus tetap memakai masker Seperti contoh di masjidil haram Dan di tempat-tempat tertutup Tapi untuk di ruangan-ruangan terbuka Itu sudah Boleh tidak memakai masker Kemudian untuk sholat Memang sudah sholat Tanpa Sosial distancing Alhamdulillah Dulu sholat Dulu sholat itu harus Jaraknya 2 meter Tapi sekarang sudah rapat teman-teman Tapi ada orang-orang juga sih Banyak orang-orang yang masih risih Untuk dempetan Padahal sholat ini adalah merupakan Merapatkan sholat dalam sholat itu Merupakan kesempurnaan daripada sholat Oke teman-teman Kita musuh sunnah dulu Nanti kita lanjut videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah 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 Hari ini adalah hari pertama Dibebaskannya sholat Tanpa sosial distancing Di masjid al-haram Jadi barusan selesai sholat duhur ini Apa? Kita melihat Orang-orang ini tidak ada yang sholat Sosial distancing Dan para petugas pun Para petugas pun mengarahkan Agar sholat tidak lagi melakukan Sosial distancing Jadi kita sudah Diperbolehkan untuk merapatkan sholat Yang mana Merapatkan sholat dalam sholat itu Merupakan kesempurnaan Daripada sholat Alhamdulillah Ini berita yang sangat mengembirakan Karena Kita tahu Sholatullah Sholatullah Juga memerintahkan Ketika kita sholat itu Untuk mendapatkan barisan Atau mendapatkan sof Tapi karena Adanya covid-19 ini Kemarin sholat Mulai dari Pandemi itu Sholat Di mana-mana Di seluruh dunia Itu Harus Sosial distancing Semoga Masjid al-haram ini Menjadi tonggak awal Seluruh dunia Juga bebas Daripada sholat Sosial distancing Mengingat Orang-orang ketika sholat Harus social distancing Tapi kalau di luar Orang-orang banyak Yang merapatkan Apa ya Tempat duduk Dan juga berkerumuran Juga masih bebas Lam Salam Tapi untuk Sholat Di mana-mana juga Tetap masih Social distancing Itu yang kita sayangkan Semoga juga Berjabatan tangan Yang mana Berjabatan tangan itu Menghapus Dosa-dosa Di antara keduanya Juga Sekarang diperbolehkan Terima kasih Shukran Sholat Dan Kita melihat sendiri Barusan bahwa Sholat Di Masjid Al-Haram Pertanggal 17 Oktober Itu sudah Tidak melakukan Social distancing Semoga 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 Di negeri-negeri yang lain Khususnya juga Indonesia Sholat Sudah tidak harus Social distancing Karena Yang membuat Saya paling resah Itu Di antara peraturan Covid ini Adalah Sholat Social distancing Kalau cuma pakai masker Oke lah mungkin Gitu ya Tapi Kalau sudah Sholat Social distancing Ini Kita merasa Berat Karena saya Dari pengalaman pribadi Ketika kita Sholat Itu memang Kita agak-agak risih Untuk merapatkan Sholat Padahal dulu Sebelum adanya Covid Orang-orang Kalau Kalau orang gang Sedikit aja Kayaknya kita Dipelototin Sama orang sebelah Tapi sekarang Orang yang melototin kita Kalau kita mau Dempetan Itu perbedaannya Makanya Seperti seolah-olah Zaman kebolak-balik Yang Yang harusnya Menjadi kewajiban Sunnah Itu sekarang Seolah-olah Menjadi salah Orang Sekarang pengen Merapatkan Sholat Ketika musim Pandemi Itu kita Dipelototin Sama orang Bahkan kita Bisa kena denda Tapi dulu Ketika belum Adanya pandemi Kita kalau Enggak merapatkan Sholat Kita yang dipelototin Sama orang Ya gitu Makanya Ini Alhamdulillah Kalau memang Sudah berakhir Semoga Terus Selamanya Seperti ini Tanpa Sholat Social distancing Karena kita Biasanya Kalau kita di kamar Bersama teman-teman Di dalam rumah Kita biasa Rapa-rapet Sudah waktunya Sholat Kita keluar Pergi ke masjid Di masjid kita harus Pisah sholatnya Harus jauhan Padahal Kalau ketika di dalam kamar Kita dempet-dempetan Kan Di sini Di sini itu Kurang 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 Nyangkut Di logika Makanya Alhamdulillah Ketika sholat Social distancing Sudah ditiadakan Ini merupakan Kabar yang paling Mengemberakan Bagi saya Dan mungkin Bagi seluruh Kaum muslimin Kita doakan Bersama-sama Semoga Peraturan ini Tidak Diterapkan kembali Kalau untuk Pakai masker Kita oke lah Tapi untuk sholat Social distancing Semoga para ulama Bisa kuat Untuk menentang Adanya sholat Social distancing Karena Sholat di dalam masjid Cuma berapa menit sih Paling lama Mungkin 10 menit ya Tapi Ada yang nonton bola Sampai berjam-jam Itu tanpa social distancing Nah Makanya Sholat Social distancing ini Sudah Tidak diterapkan lagi Saya Apa ya Sampai Kegirangan lah Gitu ya Kegirangan Dengan Dengan dihapusnya Peraturan ini Dan mungkin Teman-teman semua Yang menonton video ini Juga sama Ya teman-teman Oke teman-teman Itu saja mungkin video dari saya Semoga bermanfaat Kita masih mau makan dulu Saya bersama sahabat salam Disini teman-teman Kita lapar banget Karena kita berangkat dari pagi Ya Lam Kamu berangkat jam berapa Lam Saya jam 10 Jam 10 Saya berangkat jam 11 ya 11an ya Saya dari jam 9 Cuma antrinya Saya jam 9 berangkat Saya jam Jam setengah 10 berangkat Cuma karena macet aja Apa Nunggu Taksi Iya Bukan nunggu taksi sih Jadi kita ada di taksi Cuma gak ada Oh gak ada penumpang Jadi Antri penumpang Iya 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 betul Saya berangkat jam 9 Langsung berangkat Karena mempunyai mobil sendiri Oke teman-teman Itu saja informasi dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa share video ini Ke media sosial kalian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih